Terima kasih. Apakah ada standar bearing dengan seal dari pabrik di industri yang saat ini digunakan? Mungkin bagaimana dengan pabrik yang saat ini Abang tangani jika boleh tahu Bang? Karena di heavy equipment yang saya jalankan banyak sekali sistem rotating. Ini terutama pada eskavator. Jadi intinya apakah bearing dengan seal... Siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Maaf, sampai minum. Bang Ferry ini Bang. Jadi bearing itu salah satu komponen yang paling bisa distandarkan. Jadi kebetulan saya kerja dulu di SKF, terus pindah ke FAG, Schaeffler, jadi dua perusahaan bearing terbesar di dunia. Bearing itu salah satu komponen mesin yang bisa distandarkan. Roller bearing yang bisa distandarkan. Jadi mereka itu sepakat, para manufaktur itu sepakat bahwa standar bearing itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walaupun nanti di dalam beberapa line produknya ada yang berbeda sedikit dimensinya. Tapi ini sangat khusus, sangat khusus tipe mesinnya, segala macam itu sangat khusus. Tapi menjawab pertanyaan tadi, ya, distandarkan. Itu salah satu komponen mesin yang paling bisa distandarkan. Misalkan seperti ini. Dimulai dengan standar penamaan. Jadi setiap bearing itu ada kodenya. Misalkan 6205, misalkan 6205. 6205 itu adalah tipe yang dikenal namanya deep groove goal bearing. Itu tipe BitBoot. Jadi mereka itu standar. Bahwa mengikuti standar ini, standar ini, standar ini, standar ini. Jadi bahkan mereka mengikuti, bahkan mereka mengstandarkan dengan menetapkan namanya ISO berapa lupas. Jadi ada penamaannya itu, penamaan, dimensi, segala macam itu ada ininya. Nah, ia tergantung dengan kebutuhan. Bearing itu juga kadang dikasih seal. Dikasih seal. Seal itu adalah penyumbat. Penyumbat untuk menghindari kontaminasi. Jadi biasanya di aplikasi-aplikasi, kayak roller compiler itu, biasanya rentan dengan debu, segala macam itu. Terus satu lagi mereka nggak mau, kalau yang seal itu, seal itu dia free maintenance. Jadi nggak ada perlu dikasih lubrikasi di dalamnya. Sedangkan bearing yang standar itu harus dilubrikasi. dikasih gemuk dalam istilah kita gemuk, dikasih minyak, diminyakin. Nah, kalau yang seal itu atau yang shield, ada dua tipe, yang seal dan shield, itu relatif nggak perlu di free maintenance. Jadi kalau conveyor, ya memang perlunya setipe-tipe kayak gini. Yang conveyor itu ada ratusan, bahkan ribuan bearing di bawah-bawahnya itu. dan itu gampang kalau seandainya dengan tipe-tipe seal kayak gini. Ya kayak gitu ya. Itu menjawab pertanyaan atau? Nggak bisa nih, Wang. Ini ada percayaan selanjutnya. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Yang percayaan kedua, bagaimana pengaruh faktor pengotor dari permukaan dalam pipa terhadap kinerja alat rotating? Contaminan penting, penting, berpengaruh kali. Makanya kalau di pompa itu selalu ada yang namanya strainer, filter. Jadi di suction, bagian pompa, nanti kita cerita soal pompa, di bagian pompanya itu ada semacam penyaring untuk menahan, untuk menghindari kotoran ini. Kalau sudah tersumbat, kalau sudah tersumbat, otomatis ini akan menganggu aliran. Jadi nanti kita akan cerita soal itu. Bisa lebih dalam. Dan itu sangat penting. Di dalam beberapa kasus, bahkan kotoran ini bisa menempel di impeler pompa itu. Dan itu akan menimbulkan getaran yang besar. Karena dengan putaran mesin, terus ada menempel. Ini kalian bisa lihat tangan saya nggak? Jadi di impeler itu, kalau ada menempel, jadi impeler itu bentuknya berputar, dia berputar kayak gini, dia harus balan, jadi dia harus pas di tengah rotasinya. Jadi kalau saya bisa... Ada satu lagi nih, Bang. Gimana? Ya, oke. Jadi kalau dia sudah menempel di impelernya, impelernya itu bertukar, itu akan menempelkan unbalance. Jadi rotasinya harus pas di tengah. Sedangkan begitu ada ini, dia akan jadi berat di sisi ini. Jadi akan cenderung begini jalannya. Ya, kayak gitu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir, Bang. Kan, cara penggunaan pompa yang banyak mengenai pembagian fluidah, dibagikan ada dua. Ada fluidah padat, ataupun fluidah cair. Nah, apakah penggunaan pompanya itu berbeda? Kemudian, kalaupun terjadi kebocoran, apa penyebab kebocoran pada pompa itu? Ya, jadi ya, dibedakan pompa-pumpanya. Jadi, jadi ada tipe-tipe, nanti kita akan cerita lebih dalam, ada tipe-tipe yang yang didesain untuk mengantarkan fluidah-fluidah yang cair, murni cair. Jadi yang sebagian besar itu cair. Dan seperti ini tipenya. Dan ada juga tipe-tipe yang misalkan mengantarkan, kayak di aplikasi, di water treatment, kalau di refinery, itu ada yang namanya, progress cavity pump. Progress cavity pump, kalau nggak salah-salah. Jadi, dia kayak semacam skru, yang mengantarkan, apa namanya, jadi kalau ada aplikasi itu ada ada lumut, kalau bukan lumut ya, kayak tanah liat, kayak tanah liat, jadi sludge, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Acehnya apa? Sludge. Kayak lumpur lah. Lumpur, lumpur lebih tepat. Jadi lumpur itu diputar dengan pompa ini. Karena kalau pompa biasa, nggak bisa. Pertama, vibrasinya akan tinggi, terus dia nggak akan bisa mendeliver sesuai dengan head-nya. Nanti kita cerita soal head. Sesuai dengan pressure yang diinginkan. Jadi pompa itu kan, yang kayak saya cerita dari awal, itu tugasnya adalah mendeliver, mengantarkan selidahnya dari poin tertentu, poin yang lain. Dia nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dengan yang diharapkan. Jadi ya, tipenya berbeda. Menjawab pertanyaan tadi, tipenya berbeda. Lagi? Ini udah habis, Tosementara, udah bisa kita lanjutkan untuk presentasinya. Sudah ya. Ya, lanjut. Makan tirinya, Bang. Silahkan, Bang. Ya. Ini saya pakai yang OneDrive Live. Kemarin jadi kita udah cerita, saya mau refresh, berapa orang hari ini yang datang minggu lalu? Cunduk tangan, coba raise hand, raise hand, saya mener. Oh, jadi berbeda setiap minggu ya. Bagus ya. Diulang dikit aja, Bang. Ah, ya oke. Jadi, biar panas. Jadi, jadi bagus. Jadi, kita nggak tahu. Jadi, kalau di Refinery itu aplikasinya kemarin, terus ada saran dari jurusan bagaimana untuk pasaran kurikulum. Saya bilang cerita aja, kalau bisa, sebisa mungkin, jadi setiap mata kuliah itu dihubung-hubungkan dengan aplikasi nyata. Jadi, ya kayak gitu. Jadi, misalkan kuliah soal mekanika fluida dihubungkan itu dengan ya oke, itu Ferry yang 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 minggu lalu. Kayaknya gede-gede kopi dah. Ya gitu. Jadi, kalau di Refinery, Refinery itu kan fenomenanya kayak gini. Jadi, ternyata minyak itu bermanfaat. Ada crude. Jadi, crude oil itu dari tanah keluar, terus dia mau dialirkan ke Refinery gitu kan untuk pengolahan. Itu diolah lebih lanjut. Karena mentah itu nggak sesuai dengan spek yang diinginkan konsumen. Dalam hal ini konsumennya itu kayak motor, kayak mobil, kayak pesawat. Kayak itu. Jadi, yang harus sesuai dengan yang diinginkan oleh industri ini. Nah, kalau crude itu yang raw materialnya itu belum bisa disesuai dengan spek itu. Jadi, dia harus diolah. untuk mengantarkannya itu perlu mesin. Ada yang namanya stasionary equipment, ada yang namanya rotating equipment. Jadi, peep, phasal, heat exchanger, yang itu-itu, itu melalui stasionary equipment. Terus, ada juga yang untuk alat untuk mendeliver cuida tadi kan, crude itu tadi, yang ditangani oleh rotating equipment. saya belum cerita soal ada satu lagi komponen penting sebenarnya siapa yang memahami cuida itu tadi. Jadi, itulah makanya perlu orang proses engineer. Kan, orang proses engineer itu, orang-orang teknik kimia itu, orang yang paling ngerti soal fluid tadi. Jadi, mereka diharapkan bisa, mereka sebenarnya sebagai penggerak industri ini, penggerak Pak Arifah ini. Jadi, misalkan mereka bilang orang-orang rotating, saya mau tekanan crude ini, begitu sampai ke poin ini, sekitar sekian kg per centimeter square. Saya mau segini. Jadi, tugas kita adalah sebenarnya sesimpel itu. Tidak telpon lagi yang terakhir. Alhamdulillah. Ya, 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 ya. I found in Abu Zaid, I found it, we have existing MOC, existing of the 36 feet, 37 feet, and there are bunch of it. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada penggerak, ada yang digerakkan. Penggeraknya itu sampai saat ini, umumnya yang dipakai di refinery, saya ngomong dalam konteks refinery, jadi umumnya yang dipakai itu satu motor, yang kedua itu steam turbin, yang ketiga gas turbin, jadi cuma itu saat ini dipakai, jadi motor, steam turbin, gas turbin. Jadi kadang kita menemukan ada motor untuk menggerakkan pompa, ada motor untuk menggerakkan kompresor, ada motor untuk menggerakkan fan, misalkan fan, force drive fan, atau menggerakkan fin fan, segala macam. Terus ada juga misalkan gas turbin menggerakkan pompa, ada juga gas turbin menggerakkan kompresor, segala macam. Jadi kayak gitu ya, jadi ada dua tip kapikasi secara umum. Nah, yang ketiga, ini stasionary equipment gak bening. Ini sekarang kita masuk langsung ke ini. Jadi yang diharapkan, saya sebenarnya dari awal saya bilang, saya gak mau ngomong soal detail, karena menurut saya gak akan terlalu banyak manfaatnya, kecuali kalian memang mengguluti bidang itu, dan kecuali kalau kalian memang punya pertanyaan itu. Jadi gak usah terlalu detail, karena kalau soal detail, kita akan ngomong soal brand, soal manufaktur. Itu pasti kayak gitu, karena setiap manufaktur punya tipikal-tipikal desain yang benar-benar. Dan itu akan sangat spesifik, jadi akan membosankan. Bagi orang-orang yang gak terlalu mendalam. Jadi secara umum, kalian dengar gak suaranya ini? Kalian dengar gak suaranya tadi? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Dengar, dengar. Dengar, bang. Coba bang, reply. Oke, ini sebenarnya saya ambil dari YouTube nanti. Jadi sekarang ini tipikal desain dari Sentry Pugalpam. Jadi saya mau nanti ini kalian lihat, dan harapan saya kalian bisa menganalogikan ke rota dekipman lagi. Tipikalnya itu persis sama. Jadi rota dekipman paling simpel itu sebenarnya pump, pompa. Dan nanti tipikalnya itu sama sebenarnya. Nanti kita jelaskan. Jadi bagian yang paling, yang ini dari ini, ini namanya empeler. Beradaannya di tengah ini. Jadi ada semacam, di dalamnya itu ada kayak, disebutnya blade shroud. itu desainnya itu berbeda-beda. Ya, jadi impeler ini selalu direndam sama air, di dalam air. Jadi air masuk ke dalam. Kemudian dia akan ini kan benda yang berputar. Dari kinetik energi. Akibat dari kinetik putaran itu akan memunceratkan air kemana-mana. Dan prosesnya akan berkembang. ini disebut dengan casing atau kadang disebut dengan rumah pollute. Jadi pollute house. Jadi di dalam ini posisinya. Tipikalnya rota dekipman itu selalu kayak gini. Jadi ada satu komponen yang menggerakkan fluida. Tipikalnya selalu kayak gitu. Kalau di kompresor namanya misalkan blade. Di kompresor itu namanya blade. Sedangkan di pompa namanya implorer. Dengan desain-desain yang berbeda-beda. Ini aja yang penuh. Kalian ingat. Jadi ada satu komponen yang menggerakkan fluida itu. Di pompa namanya implorer, di kompresor namanya blade, terus di tempat lain namanya lain lagi. Ya gitu kan. Jadi dihisap, terus diputar, karena airnya nggak tahu mau kemana, dia akan keluar dari tempat yang ada keluarannya. Jadi sekarang kalian udah tahu dua komponen paling utama kan. Namanya satu implorer, satu lagi namanya housing. Rumah polut ini. Dua komponen. Tipikalnya selalu sama. Tipikalnya selalu sama. Di rota dekipman lainnya. Jadi misalkan kompresor sama juga. Impler, terus ada rumah housing dengan nama yang berbeda. Jadi ini udah ngomong soal performance. Udah ngomong soal performance. Jadi dia menyebutkan bahwa karakteristik pompa itu, karakteristik pompa itu, ketika ini berputar, ingat ya, ini kan tertutup terus. Di sini tuh, ini, kalian bisa lihat kotor saya nggak? Bisa. Bisa. Jadi ini kan tertutup. Ini tertutup ya. Ini juga tertutup. Ini pompa kan. Dia buatnya transparan. Tapi ini, yang ini transparan. ada fenomena lain di situ. Ada fenomena tekanannya itu, tekanannya itu bisa menyebabkan fluida untuk mendidih. Yang disebut dengan kavitasi. Evaporate. Jadi evaporate. Dia ngomong soal ini. Jadi dia menyebutkan, paling dihindari di pompa itu adalah, jadi, apa namanya, desainer pompa itu, desainer ketika mereka mendesain, apa namanya, sebuah pabrik, sebuah refinery, itu akan bilang bahwa, oke, fluidanya ini, karakteristik vapor pressure-nya itu, akan di point ini. dan saya nggak mau pompa yang mendekati atau kurang dari ini. Pasti akan menguap fluidanya. Fluidanya itu pasti akan menguap. Dan itu nggak akan dihindari. DE nggak akan dihindari. Yang sangat ingin dihindari. Jadi saya mau bilang, fenomena ini akan berbeda dengan rotatir komponanya. Tapi kita nggak akan ngomong soal. Ya, jadi, jadi, nggak cuma dia akan mendidih, terus fluidanya iklang. Pompa-nya juga bisa rusak. Saya pernah lihat langsung, impelernya itu bolong-bolong. Impelernya bolong-bolong, terus housing-nya tadi, rumahnya ini warna biru ini, juga akan bolong-bolong. Di bagian-bagian tertentu. dan itu akan sangat mengurangi umur mesinnya. Fenomena ini ada yang tahu, apa namanya? Namanya kavitasi. Namanya kavitasi. Atau di dalam bahasa Acehnya kavitation. Oke, jadi sekarang mereka mulai membuat batasan-batasan. Jadi industri itu membuat batasan-batasan. Jadi manufakturers membuat batasan juga. Oke, jadi dia akan bilang, gini ya, jadi di industri itu, nggak se-ideal, nggak se-ideal bangku kuliah kita dulu. Jadi misalkan kita mau mendesain ini sekian. Ini sekian. Sekian, apa namanya, apa namanya, size-nya itu sekian. Ukurannya itu sekian. tapi begitu kita mau buat di dunia nyata, ternyata manufakturers itu berpikir lain. Dia melihat bahwa size itu nggak akan menguntungkan buat dia untuk dibuat. Akibatnya, desain awal kita tadi harus disesuaikan dengan lain produk yang ada di dia. Jadi misalkan kita seharusnya ini perlu pipa dengan 10 inci, misalkan, atau 10 cm. Ternyata dia nggak ada di luaran. Jadi akibatnya kita, oke, kita akan buat size yang akan berbeda-beda. Saya sih yang ada ukurannya di industri itu. Begitu juga dengan ini. Misalkan kita udah menemukan, saya rasa, saya ingat dulu waktu kuliah, kita memang mengkalkulasi ini, NPSA, orang-orang TKA itu. Kita memang mengukur, NPSA available sama NPSA required. Jadi net positive suction head available, available itu artinya di sistem waktu, jadi waktu orang piping, piping desainernya udah buat, kita perlu taruh pompa di sini, dia udah bilang bahwa di poin itu, nanti pressure-nya itu akan kira-kira sekian, menurut kalkulasi saya. PAM Manufacturer ini harus disesuaikan dengan PAM Manufacturer. PAM Manufacturer juga bilang, pompa saya itu, kemampuan dia itu, kemampuan dia itu, yang dia butuhkan itu, pada saat ini, di poin ini, di poin ini itu, tekanannya harus misalkan 10 kg. Jadi dia harus, NPSH available, yang itu harus lebih besar dari NPSH yang diperlukan sama pompa. Itu selalu kata kuncinya. Jadi, PAM Desainer itu, ketika dia mendesain sistem untuk pompa, dia akan selalu melihat dengan ini, melihat dengan batasan-batasan ini. Jadi dia harus bisa mendesain bahwa nggak ada, misalkan di luar sana, pompa yang bisa punya tekanan NPSH-nya misalkan 5. Dia nggak akan bisa, nggak akan boleh buat segitu. Dia harus bisa tinggikan lagi. Atau misalkan dia, apa namanya, misalkan NPSH-nya terlalu rendah gitu, dia nggak akan bisa buat segitu. Jadi dia harus tinggikan lagi. Jadi, NPSH ini, NPSH ini, siapa tuh? Makasih. Tadi harga tanya ini, 60. 60 ini, nanti 58. depan ini, lah. Lanjut, Bang. Bang, sebelum lanjut, ini ada yang bertanya, Bang. Terima kasih. Bang, suaranya. Di mute. Oh iya, tadi unmoot ya? Unmoot ya? Iya. Bang, ini ada yang mau nanya, Bang. Coba. Tanya terus, yang tidur aja. ini adalah dari Rahman Hidayat. Dia ingin bertanya, bagaimana langkah pertama dalam memperbaiki impeler pada pompa, sehingga tidak mempengaruhi proses transfer energi dari motor? Ya, kalau di, di, apa namanya? Memperbaikinya cuma di last. Jadi impeler itu gini, impeler itu dia di casting ya, orang-orang industri, orang-orang material. Di casting, tau nggak casting? Jadi buat cetakannya, dia dicetak kue gitu. Dicetak kue. itu kan sesuai dengan ukurannya. Jadi, kalau bisa di last, ya di last. Tapi yang jadi masalah, machining itu, machining itu, orang-orang induksi, orang-orang CI ini. Nggak tahu, orang, apa dia? Orang-orang, apa namanya, produksi. Orang produksi. Dia mereka tuh ngerti. Jadi teknik machining impeler itu, kan bentuknya rumi itu. Kayak bunga, kayak gitu ya kan? Itu teknik machiningnya tuh rumit. Nggak gampang. Teknik machiningnya. Jadi, dia di casting, di casting, dan dia nggak perlu terlalu akurat. Yang jadi masalah, begitu dia di last, begitu dia di last, tapi menimbulkan rakek benjulan-benjulan itu, itu nggak diinginkan. Kan susah untuk di machiningnya. Itu yang jadi masalah. Kalau di refinery, nggak ada diperbaiki, ganti aja. Umumnya diganti aja. Karena mereka ada, jadi ada balance, antara mau save money, mau simpan boom, atau dengan prediksi bahwa ini, nggak akan mengganggu performans. Jadi, ada selalu balance itu. Jadi, kayak gitu. Nggak sehemat di dunia rumah tangga kita. kalau di industri itu. Jadi, nggak ada isilah repair-repera, gitu-gitu. Nggak ada. Kecuali yang sangat, misalkan, nanti kita ngomong soal maintenance strategi. Kecuali misalkan, memang nggak ada, dan itu harus di repair temporali. itu akan jadi. Sama dengan pumpire. Bagus sekali. Tipikalnya sama dengan pumpire. Jadi, kalau kalian mau jadi rotating, jadi master pumpire rumah aja dulu. Tipikalnya sama. Tapi, yang ini kan, yang tadi dia bilang, ini ada head suction ini. Head suction ini. Ini dalam posisi bahwa, ininya itu di bawah. Fluid diinginkan untuk di deliver itu, dari bawah ke atas. Aplikasi di refinery, tapi aplikasi di refinery, kebanyakan, kebanyakan, fluidanya terus di deliver. Fluidanya terus diantarkan ke ininya. Jadi, posisinya itu dari atas. Dari atas ke bawah, kayak gini. Umumnya, atau dari samping-samping, itunya ke arah kayak gini. Jadi, nggak mengisap kayak gini. Kan tadi, kita udah sebut bahwa, fluida pompa itu, adalah tipe rotatement yang, yang dia, nggak bisa men-deliver, compressible fluid. Ingat nggak tadi? Nggak bisa udara yang dia deliver. Dia harus bisa men-deliver fluida. Makanya, kalau seandainya dia kosong, suction dia itu akan sangat kecil. Dia memang didesain seperti itu. Suction dia atau nggak seperti itu. begitu dia ditaruh air di dalamnya, istilahnya dipancing, tapi dalam istilah industri-nya, istilah engineering-nya itu namanya priming. Priming-nya itu di-priming, jadi dia ditaruh air ke dalam rumah ini, housing ini, itu akan meningkatkan suction-nya dia itu. Akan meningkatkan suction-nya itu. Ingat, ini kan itu, ini istilah keluaran, dischart kalau istilah engineering-nya. Dischart, jadi dia di-dischart. Ini akan tertutup. Ingat, dia akan kayak udara, udara di sini nggak diinginkan. Jadi udara di dalam piping-piping ini nggak diinginkan. Karena itu compressible fluid itu nggak diinginkan. Yang justru diinginkan itu adalah fluidah non-compressible. Fluidah itu yang diinginkan. Jadi, ya kayak gitu, memancing itu, yang istilah kita memancing air itu, itu memang harus gitu. Jadi kalau misalkan, kalian lihat biasanya kalau di, apa namanya, oh nggak ada pen-nya ya. Ah, ini ada. Jadi kalau misalkan di, apa namanya, kalau pompa rumahan kan, ada kayak misalkan ini pompanya, kecil, terus di atasnya tuh kayak ada yang besar kayak gitu. Ini harus terisi air nih. Karena tugasnya tuh, pompa ini tuh, itu mancing air kayak ini. Makanya kalau orang mau itu, dia tinggal buka. Ini sebenarnya nggak boleh di ini, nggak boleh dihilangin. Kalau kita kan kali-wali kita hilangin aja ini. Jadi dia masukin aja air langsung ke pompa-nya kayak gini. Jadi senantiasa harus dipancing akibatnya. Kalau kita seandainya mau aman, ya ini harus diisi air terus nih, di dalam nih. Jadi kita nggak perlu isi air secara, apa namanya, secara berkala. Sementara belum ada nih Bang. Lagi ya. Ijinkan bertanya Bang. Ya, ini. Ijinkan bertanya terus. Ya, langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Roni. Ya. Masih ingat dengan saya kan? Nggak. Pak. Siapa nih? Saya nggak bisa lihat muka. Wah. Waduh. Saya nggak bisa lihat muka. Karena lagi presentasi. Bang. Muka abis. Saya mau bertanya Bang. Tentang. Apa? Tadi Abang ada singgung tentang material sedikit kan? Terusakan di dalam pompa itu. Pengaruh dari kekosongan air di dalam pompa itu, kekosongan fluida, kekosongan fluida di dalam pompa itu, itu kan berpengaruh terhadap desakan-desakan dari fluida tersebut terhadap dinding-dinding dari pompa. Atau seperti apa, turbulensi fluida di dalam itu, menghantam dinding-dinding itu. Terjadilah pengikisan akibat-kibat itu. Banyak nggak kasus yang terjadi mungkin di industri itu yang model seperti itu yang mengakibatkan terjadi retakan pada dinding pompa itu Bang. Mungkin itu saja dulu Bang. Saya pernah ngalamin, tapi nggak banyak. Yang saya lihat itu umumnya kayak gini. di aplikasi-aplikasi air. Air itu paling bahaya. Kalau air. Kalau refinery itu umumnya hidrokarbon. Umumnya hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ini tipikalnya itu dia punya tipikalnya itu less corrosive. Orang-orang material. Ngerti ya? Jadi tipikalnya itu dia nggak membuat berkarat. Nggak membuat berkarat tipikalnya. Air itu sangat corrosive. Terutama air yang di aplikasi-aplikasi yang boiler feed water pump. Jadi aplikasi boiler feed water pump ini dia air yang tipikal temperaturnya itu sekitar 120 derjat dengan tekanan yang sangat tinggi. Dengan tekanan yang sangat tinggi. Itu iya bisa menyebabkan pengikisan itu. Dan itu menjadi challenge-nya orang pabrikan, orang manufaktur, pabrik pumpanya. Jadi bagaimana dia bisa memilih material yang cost-efektif. Karena dia harus bersaing dengan cost-efektif. Terus juga bisa mendeliver air panas itu. Mendeliver air panas. Yang dengan tekanan tinggi. Jadi ibaratnya kita masak air. Tapi airnya itu bertekanan. Jadi dia nolak ke sana kemarin. Itu yang challenge yang paling ini. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, iya ada beberapa kasus yang bisa menyebabkan. Ada lagi? 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 Oke lanjut ya. Jadi selama ini kalau saya boleh refresh, saya bilang tadi burung ulang, saya nggak akan ngomong yang rumit-rumit. Karena nanti saya khawatir nggak terlalu banyak manfaatnya. Tadi ada dua komponen yang kita sudah tahu. Yang pertama itu ada rumahnya. Terus ada komponen yang menggerakannya. Komponen geraknya itu sesuai dengan aplikasinya, dia mempunyai desain-desain yang berbeda. Jadi di sini dia sebutkan salah satunya, misalkan di sini disebut dengan enclosed impeller. Jadi yang kita bisa lihat dari gambarnya, ini akan tertutup. Sedangkan semi-open impeller, jadi bagian ini ketutup, bagian ini kebuka. Bagian luarnya itu kebuka. Sedangkan ini yang kebuka saja. Jadi kayak kipas angin. Kipas angin. Jadi fluida akan mengalir di sisi-sisi ini. Di sisi-sisi ini. Jadi ini berputar, diputar, terus dicampakkan ke atas. Itu juga tipikalnya sama. Tipikalnya sama dengan rotatasi lain. Jadi misalkan, saya yang paling melihat itu, gas turbin misalkan. Gas turbin. Jadi gas turbin itu, di oil industry, ada yang namanya perlabuhan minyak lepas pantai. Yang di laut itu. Nah, tipikal mesin offshore, dia tempatnya itu terbatas. Tempatnya itu terbatas. Jadi dia tipikalnya itu, mesinnya itu harus kompak. Harus kompak. Harus yang kecil, tapi kokoh, kuat. Salah satu aplikasi yang dipakai di offshore itu, namanya aero-derivative gas turbin. Aero-derivative gas turbin ini dipakai dari mesin pesawat itu. Mesin pesawat. Sama, gas turbin di mesin pesawat, di enjin pesawat itu. Sama di aplikasi offshore itu. Sama. Tapi yang berbeda adalah, yang berbeda adalah, kalau di pesawat itu, yang diinginkan adalah trust. Trust. Daya bukan trust kepercayaan. Trust. Pakai T ujungnya. Jadi yang diinginkan itu daya dorong. Karena memang yang diinginkan itu pesawat jalan secepat-cepatnya. Meluncur secepat-cepatnya. Tapi yang diinginkan di offshore itu adalah kerja. Yang diinginkan adalah walk. Kerja yang diinginkan. Jadi desainnya juga disesuaikan. Walaupun namanya sama-sama gas turbin. Jadi desain di impeller. Katakanlah impeller. Tapi kalau di aplikasi turbin disebutnya dengan blade. Jadi kalau di aplikasi pesawat terbang itu untuk trust, untuk daya dorong, dan aplikasi di offshore itu disesuaikan dengan ini. Begitu juga dengan pompa. Jadi tipikalnya itu sama di semua rotat tinggi kemudian. Ini yang paling menentukan kerja yang diinginkan. Jadi desain impeller ini, desain komponen penggerak ini, yang paling utama untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, katakanlah pertanyaan interview, bilang itu komponen apa yang paling utama? Katakanlah, bilang aja sama dia. Misalkan komponen apa yang kamu tahu tentang komponen pompa? Oh saya tahu tentang impeller. DGN aja. Saya tahu tentang impeller. Jadi sesuai dengan desainnya. ini dia mulai menampakkan komponen yang ketiga, yang paling penting yang menjadi penggeraknya. Ini namanya shaft. Atau disebut juga dengan rotor. Jadi shaft ini di ujungnya ini nanti ditaruh impeller. Jadi sekarang kalian sudah tahu tiga komponen utama dari rotating movement secara jenis. Ada komponen untuk penggeraknya, ada untuk housing-nya. Dan juga ada shaft atau rotor-nya. Jadi dia mulai menampakkan lagi komponen yang ketiga. Jadi begitu, ini kan berputar. Ini shaft ini berputar. Di dalamnya ada impeller. Ada di sisi-sisi ini. Di sisi-sisi ini akan keluar air. Karena ini nggak mungkin dipadatin. Kalau dipadatin di sini, nggak bisa bergerak. Kalau dimampatin di sini, nggak bisa bergerak. Jadi perlu ada semacam sealing mekanisme, mekanisme sealing, mekanisme sumbatan untuk menghindari kebocoran ini. Dalam kompa itu disebut dengan mechanical seal. Kadang-kadang disebut dengan packing. Kadang-kadang tergantung komponennya. Begitu juga dengan komponen rotor-team kemen lainnya. Jadi mereka ada seal-seal yang dengan tipe yang berbeda-beda. Dan itu akan sangat rumit. Ada tipe dry seal, ada wet seal, segala macam-segala macam itu. Dan itu nggak perlu. Jadi, untuk menghindari kebocoran ini. Dia menampakkan komponen yang keempat. Tadi ada impeller, ada housing, ada shaft, terus ada satu lagi. Ini kan harus nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada tumpuan. Bantalan misalnya. Ada tumpuannya. Tumpuannya inilah yang disebut dengan bearing ini tadi. Dalam aplikasi ini ada dua bearing-nya. Selalu di rotating equipment itu ada dua tipe bearing. Satu adalah bearing yang bisa menahan radial force. Gerakan gaya secara radial. Dan satu lagi yang bisa menahan secara aksial. Jadi selalu di rotating equipment itu ada dua tipe bearing. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tricky misalkan, sebutkan dua tipe typical bearing yang dipakai di rotating equipment. Ya, ada radial bearing, ada thrust bearing. Jadi ada untuk menahan radial, putar kayak gini kan. Radial yang atas, bawah, ini. Ada satu lagi yang arahnya ke sini. Dalam ini, dalam yang digambarkan di sini, di sini adalah thrust bearing, di sini ada radial bearing-nya di sini. Jadi ada dua. Sedangkan ininya bergantung. Di sini, input-nya itu bergantung. Oke, so. So, apa namanya? Itu tentang pompa. Jadi tipikalnya, kalau kalian bisa analogikan, ke rotating equipment itu selalu sama. Selalu ada, itu kan kalau, apa namanya? Selalu ada komponennya itu tipikalnya sama. Jadi ada komponen. Saya akan berusaha untuk berulang-ulang, mengulang-ulang supaya diingat. Karena saya juga dulu enggak terlalu ingat. Jadi ada bagian yang untuk menggerakkan, ada untuk menggerakkan Frida yang bersentuhan langsung dengan Frida-nya. Kemudian dia akan di-install ke bagian, jadi kalau kalian bisa menggambarkan, dia akan di-install di bagian yang disebut dengan shaft. kemudian ini berputar. Terus ada rumah di dalamnya. Terus putar ini perlu bantalan, itu disebut dengan bearing. Terus untuk menghindari kebocoran, ada sealing system. Jadi bagian 5 bagian ini. Itu tipikalnya selalu sama di rotating room. Semua rotating room. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau misalnya dibilang Popeye itu 2 stage, 3 stage, itu yang mana stage yang maksudnya? Inilah yang saya lagi tunjukin. Stage, kita ngomong soal stage. Sekarang kita ngomong soal stage. Sama, di compressor juga ada. First stage, second stage, third stage, fourth stage, segala macam itu. Di gas turbin juga sama. Blade-nya itu. Jadi kalau kalian lihat apa yang jaman dengan stage, inilah yang stage. Jadi komponen penggeraknya itu tadi, yang kalau dalam terminologi pompa itu disebut dengan impeller, ada berapa banyak impeller yang ada di shaft itu, itu yang disebut dengan stage. Jadi umumnya, misalkan suction-nya di sini, dia akan masuk ke sini, diputar oleh bagian yang pertama ini, kemudian dihantarkan ke bagian yang kedua, kemudian baru dilepas. Jadi yang diingkatkan di sini itu umumnya, itu yang pertama tekanan. Kalau sudah tekanannya nggak mampu dilakukan oleh pompa dengan first stage, dengan satu impeller, dia akan pakai, desainer akan mengusurkan pompa dengan beberapa stage. Ada kadang enam stage, segala macam. Sekarang kita ini ke dunia nyata. Ke dunia ini kan. Inilah pompa, tipikal pompa itu seperti ini. Tipikalnya ya, walaupun ini kelihatannya pompa air. Siap cepat ya. Ya, ini disebut dengan ceiling systemnya itu tadi. Ceiling systemnya. Karena semua ininya di sini, semua ini akan ada air di sisi-sisi ini. Ini bagian dari bearing. Ini bagian dari bearing. Kita percepat. Bearingnya juga aneh nih. Ini nanti bisa kalian lihat sendiri ya di ininya. Ya, ini bearingnya kelihatannya di itu sama. Yang bagian-bagian komponen ini cuma komponen pendukung saja supaya dia nggak bisa bergerak. Itu komponen-komponen aksesoris. Tapi penting, walaupun nggak terlalu komponen utama. Ini cara mereka cabut bearingnya. Jadi bearing itu diinstal dengan dipanaskan. Jadi dipanaskan. Dipanaskan. Ini melar. Dipanaskan. Ini bagian ini. Bagian inner ringnya. Yang ikut sama Bang Ayo. Saya rasa sudah tahu apa komponen bearingnya. Karena kalau soal privasi, pasti ngomong soal komponen bearing. Karena bearing itu yang menahan force. Jadi seluruh rotating equipment itu yang tumpuannya itu selalu di bearing. Ini akan dipanaskan. Terus dia akan melar. Terus dimasukin kemari. Cepat-cepat. Dan dalam waktu 10 detik, dia akan balik lagi ke suhu temperatur normalnya. Dan akan melekat di sini. Ini terlalu detail. Menurut saya nggak perlu diiniin. Terlalu detail. Ini sealing sistemnya. Jadi kayak ada menolak. Sealing sistemnya. Semacam sealing sistem. Itu nggak perlu ini. Terlalu detail. Ini impelernya. Ini namanya wearing. Untuk menahan. Ini agak aneh designnya. Karena di dalam housing, ada housing lagi untuk wearing. Nggak efisien. Oke ya. Kalian bisa lihat aja sendiri nanti di sini. Kalau ini sealing service ini. Atau mechanical sealnya. Bagaimana cara di-install mechanical seal. Ini dipanasin bearingnya. Temperatur sekitar 110 derajat. Sebenarnya agak tinggi. 180 aja. Udah cukup. Dimasukin. Terus nanti. Nggak lama itu balik lagi dia. Akan nempel di shaftnya. Di rotornya. Ini untuk retaining ring. Kuncinya. Ini yang disebut dengan. Ini yang bearing ini. Bearing code ini tadi. Bearing designation itu. Itu standar di semua anak. Di teknik. Matapakar. Dia taruh gemuk kayak gini. Sebenarnya nggak terlalu rekomendasi kayak ini. Ini jangan dicontoh kayak ini. Ini wearing namanya. Wearing itu. Jadi menahan salah satunya kayak gitu. Menahan kebocoran juga. Jadi dia ini komponen yang akan wear istilahnya. Akan aus. Sengaja untuk di-ausin. Untuk meningkatkan performance pompa. Ini di bagian yang sebelahnya kan. Di bagian yang sebelahnya. Jika bisa lihat. Ini nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Ini gasket namanya Ya, coba lihat Jadi Kayak gini itunya Ini berapa stage tadi saya cerita Ada yang bisa jawab Jadi ini namanya 2 stage Jadi tergantung berapa biji impeller yang ada di dalam Ini namanya wearing Ini wearing juga salah satu komponen Untuk meningkatkan performance kompa ya Wearing Ada ini Ada Apa namanya Shuff wearing Ada 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 impeller wearing Ada Okey Ya udah ini gak terlalu penting yang dia-dia buat ni Ini juga terlalu detail kalau menurut saya Gak semua pompa ini kayak gini Ingat ya Semua pompa ini kayak gini Jadi iya ini gak terlalu penting Ya gitu Oke ya Nanti ini bisa lihat sendiri ya Kita stop di sini Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya Kalau ada pertanyaan Di tempat abang Penggeraknya pakai Pompanya itu penggeraknya pakai motor listrik Apa turbin gas Kalau di tempat saya itu ada yang pakai motor Ada yang pakai steam turbin Pakai steam turbin bukan gas turbin Steam turbin Karena di sini kita punya steam Jadi ini Motor itu kan perlu listrik Perlu listrik Listrik itu kita berhubungan dengan orang lain Kalau seandainya misalkan PLN mati lampu Ada mesin yang bisa jalan tanpa perlu listrik Steam turbin gak perlu listrik Perlu hanya cuma steam Jadi yang mereka perlu adalah Boiler Boiler Tungku masak yang bisa menghasilkan steam Terus menggerakkan pompa itu tadi Ya Oke 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 Sebenarnya ini gak Ini juga Saya buat ini dulu waktu apa Karena takutnya terlalu detail Ya Oke Performance Kita ngomong soal performance Kita ngomong soal performance Jadi I don't think equipment itu punya performance Performance itu apa Apa tujuan dia didesain Kalau di dalam pompa Ada yang disebut dengan Yang disebut dengan Pump performance curve Jadi kurva performance Pampu Kurva performance Purva performance-nya pompa Dan itu akan Ingat Ini selalu Biasa-biasa pertanyaan interview Saya ingat dulu Awal-awal interview Selalu keluar Yang kayak gini Jadi Yang diinginkan itu Kapasiti Kapasiti Jadi berapa liter Dia bisa hantarin ini Fluida ke sana Kan kayak gitu Yang diingat Jadi Ada yang namanya Flow Capasiti Q Terus dia diselaraskan Dengan Head Diselaraskan dengan head Head itu adalah pressure Kalau dalam terminologi pompa Head itu Pressure itu Pressure itu Satuannya Unitnya itu Selalu dihitung dalam meter Atau dalam feed Dalam British system Meter itu Kenapa? Karena itu untuk memudahkan Visualisasi Jadi kalau misalkan Disebut dengan Discharge Headnya itu Discharge headnya Misalkan 5 meter Dalam hitungan engineering Jadi dia Kita bisa melihat Bahwa dia itu Bisa memuncatkan air Secara vertikal 5 meter Jadi Gampang Untuk memvisualisasinya Jadi head itu Selalu dihitung Dengan 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 Ke dalam pompa Jadi Dia Dia kan Tugas pompa itu Apa? Tugas pompa itu Mendeliver Fluida Copoin tertentu Dengan Kapasitas tertentu Dan Tekanan tertentu Itu yang diinginkan Jadi Disini ada Fluida Disini ada Head Pressure Terus ada Apa namanya Ada flow disini Ada capacity Nah Pompa itu Tipikalnya Tipikalnya Kalau zero Kalau zero Kalau ini zero Disini Itu kan berarti pompa Yang tidak jalan Ya kan Stop Pompanya Terus begitu pompa Mendeliver tertentu Tekanannya akan naik Jadi dia Jadi dia Kalau hubungannya Kalian Kalau melihat Performance curve ini Lihatnya hubungannya Dia hubungannya itu Berbanding terbalik Atau berbanding Lurus Kalau disini Kita bisa lihat Yang biru ini Yang biru ini Ini nama Efficient cycle Yang biru ini Yang biru ini Dia akan berbanding Lurus Semakin tinggi Capacity Tekanannya akan naik Tekanannya akan naik Jadi Seperti ini Sampai ke bagian tertentu Sampai ke bagian tertentu Dia akan melandai Terus ke bawah Yang diinginkan itu Yang diinginkan itu adalah Yang diinginkan itu adalah Yang paling optimum kan Di sini Di posisi ini Yang paling optimum Jadi Karena kalau Pompa itu ditingkatkan Kapasitasnya Headnya itu akan menurun Pressure-nya akan menurun Ini kan menurun Kayak gini Jadi yang diinginkan itu Yang paling optimal Yang paling optimal kan di sini Kapasitasnya maksimum Terus headnya juga Apa ini Maksimum kan Ini yang kemarin Ini kan posisi maksimum Ininya kapasitas maksimum Makanya dibilang bahwa Pompa ini sebaiknya digerakkan Di bagian ini Dengan kapasitas sekian Dengan akan mendapatkan pressure yang sekian Shut off ini Shut off ini Shut off ini Dan tipikalnya itu kan selalu kayak gitu Tapi dengan grafik yang berbeda-beda Dengan grafik yang berbeda-beda Antara gas turbine Steam turbine Apa namanya kompresor Segala macam Shut off ini artinya ditutup Jadi kalau discharge-nya itu ditutup Pompa digerakkan Tapi keluarannya itu ditutup Keluarannya ditutup Berapa dia akan menghasilkan tekanan Jadi dihitung tekanannya itu akan kira-kira segini Ini untuk mengindikasi Kekuatan pompa itu Kekuatan drill pompa itu Berasa bisa menge-push Fluidnya itu seberusaha Kita ngomong soal maintenance strategy Ada pertanyaan? Berarti belum ada nih Bang Langsung lanjut aja dulu Jadi gitu Kita ngomong soal maintenance strategy sekarang Jadi pom Pabrik itu kan harus jalan Jadi bayangin ya Bayangin rumah kalian itu perlu jalan 24 jam Rumah kalian perlu jalan 24 jam Air itu perlu jalan 24 jam Kalau pompa mati Gak mana? Gak ada air kan kayak gitu Kalau di pabrik itu kayak sama juga kayak gitu Pabrik itu harus jalan 24 jam Gak mana pun caranya Makanya kalau di pabrik itu selalu ada yang namanya standby equipment Jadi antara A, D, bahkan kadang-kadang ada C Tiga ditetap Yang jadi masalah itu kayak gini Yang jadi masalah itu kayak gini Sperpat itu sama kayak di keluarga juga Di rumah tangga juga Sperpat itu mahal Cost Bagi perusahaan Dia bisa aja yang perusahaan yang royal misalkan bisa aja bilang Semua spare part kita kan beli dulu Karena spare part itu dia gak selalu ada Kadang harus dibuat dulu baru bisa ini Ternyata gak efektif bagi dia untuk membeli seluruh spare part Yang pertama dia gak tahu kapan dia akan mati Apa akan rusak Terus yang kedua dia perlu buat warehouse besar Untuk menyimpan spare part itu Nah oleh karena itu Ketika pabrik itu dibuat Perlu ada studi-studi khusus Untuk melihat Ini tipe mesinnya itu Perlu maintenance strategi seperti ini Namanya itu ada Studi apa namanya RCM Yang gitu-gitulah Yang gitu-gitu Jadi sebelum pabrik dibuat dia ada studi itu Kemudian juga waktu pabrik berjalan Refinery berjalan Refinery berjalan Sama rotating equipment engineernya Juga dia review bahwa ini gak sesuai Maintenance strategi kayak gini Kita bisa optimalisasi Optimalkan seperti ini Itu yang bisa aja Nah setelah melihat itu Mereka kemudian Mengklasifikasikan maintenance strategi itu Jadi mereka melihat bahwa Ada mesin-mesin yang bisa Ya udah kita jalanin aja Kalau rusak gak masalah Itu yang namanya breakdown maintenance Jadi breakdown maintenance Jadi rusakin aja Sampai dia Sampai dia Teler Baru kita ganti Gampang Terus juga ada Namanya preventive maintenance Preventive maintenance Preventive maintenance Ini tadi Apa namanya Run until it fail Jadi jalanin dia sampai dia rusak Biasanya ini tipikal-tipikal mesin yang gak terlalu penting Terus juga Itunya itu gampang Perbaikinnya itu gampang Tapi ya kekurangannya Kalau rusak Kalau seandainya ini penting Berarti dia Gak bisa di jalan Terus ada yang namanya preventive maintenance Jadi before it breaks prevent Jadi Misalkan dia bisa Kita bilang kayak gini Nanti setelah 3 bulan Atau setelah 2 tahun Kita stop mesin ini Kita ganti Spare partnya Itu namanya preventive Itu namanya preventive Tapi yang jadi masalah Tipe-tipe maintenance kayak gini Mesin-mesin yang gak rusak juga Di ini Ini kan diganti Preventive kayak gini Itu umumnya itu di pesawat Kalau pesawat itu gak ada istilahnya Apa namanya Gak ada istilahnya breakdown Kan gak boleh breakdown Jadi istilahnya dia cuma ganti Dia di desain Ini bisa 2 tahun Atau kalau mereka menghitungnya Biasanya hours Hours Jadi berapa jam dia di udara Setelah sekian jam Harus ganti Walaupun dia masih bagus Bagus Walaupun masih bagus Tapi harus diganti Nah ada lagi yang namanya Predictive maintenance Mredictive maintenance Ini umumnya yang dipakai di refinery Jadi mesinnya itu Kita ukur vibrasinya Itu kerjaannya Bang Ayu Kita ukur vibrasinya Kita prediksi dia bakal fail kapan Terus nanti sama orang Kita bilang sama orang materialnya Yang material ordernya Ini kayaknya mesin ini akan ini Persiapkan material ini Kayak gitu Jadi Memprediksi kegagalan Kemudian mempersiapkan Itu tujuan utamanya Jadi Refinery Bisa jalan dengan Dengan smooth Tapi kayak gitu Seperti yang dijelaskan ini Perlu high skill personal High skill personal Jadi kan Kita memprediksi Failure itu Tidak gampang Memprediksi failure itu Tidak gampang Makanya kalau ada yang Mau jadi Vibration engineer Itu Cocok Karena susah untuk digantikan Sama Sama orang Nah ada satu lagi Tipenya itu proaktif Proaktif Proaktifnya itu ibaratnya Proaktif Proaktif itu ibaratnya Sedia payung sebelum hujan Itulah proaktif Sedia payung sebelum hujan Imbang Ini mirip-mirip Krediktif Tapi dia lebih ke proaktif Misalkan Dia lakukan alignment check Misalkan Jadi antara driver Penggerak Dan mesin yang digerakkan Itu di tengah-tengahnya Ada kopling Ada koneksi Yang ini harus lurus Gak boleh mereng Gak boleh ke atas Gak boleh ke bawah Dia harus lurus Misalkan Kita proaktif aja Kita pereksa alignmentnya Itu namanya proaktif Oke ada pertanyaan Simple kan Rotating Itu simple Banyak tidur Kan dalam maintenance Kan ada istilahnya Kalau RPN Ada gak RPN Risk Priority Number Apa ada dipakai Dan di industri tempat Abang kerja Enggak Itu kayaknya Orang-orang yang mau Ini tuh Orang-orang yang Stabilitasnya Kalau saya gak pakai Kalau orang running Pan umumnya gak pakai Jadi kita yang kita pakai Kita klasifikasi dulu Ini klasifikasi mesin Kategori A, B, C A itu kritikal B itu antara kritikal Sama C C itu yang breakdown Tadi itu Kita mempunyai klasifikasi itu Setiap rifanari Sample case Sample case Biar tahu Ada feeling Ini salah satu Sample case Yang Saya presentasikan Di conference Di Apa namanya Ini di Abu Dhabi Kalau kalian Kalau kalian Kalau kalian ke website ini Namanya CBM Reliability Connect Dari Mobius Institute ini Dari Mobius Institute ini Kalian disitu bisa lihat Ada topik-topik Banyak tentang Vibrasi Tentang Rotating equipment Tentang Maintenance strategy Kalian bisa login Jadi Disini saya mau cerita Salah satu Kasus Misalkan Di Di Kopresor itu Dia punya Karastetik startup Yang gak biasa Disini saya presentasikan Ada Saya Saya mempresentasikan Bahwa ketika Dia startup itu Dia punya karastetik yang berbeda Dan Apa namanya Vibrasinya Kemudian menjadi tinggi Kemudian itu Menghentikan kompresornya Jadi untuk mesin-mesin besar Mesin-mesin besar Itu punya proteksi sistem Jadi kalau Vibrasinya terlalu tinggi Mesinnya akan otomatis mati Nah disini Saya Saya mempresentasikan Salah satu kasus Di Recipe Rotating Compressor Vibrasinya tinggi Kemudian Metodologi apa Yang kita pakai Untuk Untuk menyelesaikan Kasus ini Dan bagaimana Hasilnya Kurang lebih Kayak gitu Ya Ngerti ya Ya ngertilah Kurang lebih Kayak gitu Itu kasusnya Rotating equipment Kemudian juga Ini ya Ini juga Saya presentasikan Ini di Konferensi sama Di CPN Di Morpheus Institute Saya menulis Antara Vibrasi Analisis Between Claim And Reality Jadi kayak gini Saya menemukan Jadi kalau Oil and Gas itu Dia Full sama Standard Full sama Standard Jadi standar Vibrasinya ISO Standardnya Segini International Standardnya Segini Indinya Segini Ini Segini Jadi saya Menemukan Di lapangan Bahwa ada Vibrasi-vibrasi Tentu Yang 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 Levelnya Itu Tinggi Apa namanya Di atas Di atas Standar Itu Tapi Tapi Ternyata Tidak masalah Ternyata Tidak masalah Tidak masalah Nah Saya disini Menawarkan Apa yang harus Dilakukan Konsiderasi Apa namanya Apa namanya Checklist Apa yang perlu Dilakukan Disini Saya menawarkan Checklist Apa yang perlu Dilakukan Untuk Kemudian Bisa Menjustifikasi Bahwa Oh ini Keliatannya Tidak masalah Kalau kita Perbaiki Pun Kalau kita Perbaiki Pun Ini Mungkin Tidak akan Terlalu Banyak Manfaatnya Kurang lebih Kayak gitu Jadi disini Saya menawarkan Metodologi Waktu ini Abang Lani Presentasikan Di Ini Mana Ini Tahun Tiga tahun Empat tahun Yang lalu Ini Di Belgia Nah Kemudian Ada kasus Juga Kayak gini Ini Saya presentasikan Di University of Manchester Di UK Jadi Ketika Melakukan Ketika Melakukan Apa namanya Ini Kasusnya Di gas turbin Jadi Rotor itu Rotor itu Harus Pas Parus Pas Berjalan Di Sumbuhnya Ketika Rotor Tidak Berjalan Di Sumbuhnya Saya Bisa Lihat Pulpen Saya Bisa 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 Jadi Baring Jadi Ada Dua Tipe Baring Tadi Saya Lupa Jelasin Ada Dua Tipe Baring Jadi Roller Elemen Baring Itu Ingat Yang Baring Dipanasin Terus Melekat Di Ini Di Shafnya Ada Satu Lagi Tipe Baring Yang Dia Melayang Rotor Melayang Rotor Melayang Dan Di Sisi Ininya Ada Minyak Untuk Menahan Berat Rotor Itu Tadi Ini Saya Menemukan Bahwa Ada Apa Yang Harus Saya Menemukan Ketika Kita Melakukan Balancing Gas Turbin Melakukan Balancing Gas Turbin Efek Thermal Growth Itu Penting Semua Orang Tahu Jadi Gas Turbin Itu Panas Jadi Material Itu Cenderung Akan Stretch Karena Thermal Growth Memuai Memuai Dan Itu Akan Panas Dan Dia Akan Berbeda Balancing Itu Upaya Untuk Membuat Shafnya Berjalan Di Tengah Berjalan Di Tengah Saya Menemukan Efek Thermal Growth Itu Penting Semua Orang Tahu Itu Dan Gas Turbin Harus Ditunggu Sampai Dia Mencapai Suhu Operasional Steady State Itu Tergantung Gas Turbin Akan Mematkan Waktu Yang Lama Kadang Dua Hari Saya Pernah Menemukan Sampai Seminggu Sampai Seminggu Bawa Kalau Enggak Vibrasinya Akan Naik Terus Vibrasinya Akan Naik Terus Untuk Membalancing Dia Perlu Vibrasi Yang Steady Dan Pace Ini Sudah Terlalu 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 Mau Jelasin Pace Dan Pace Jadi Derjat Unbalance Degree Unbalance Arus Steady Kalau Dia Bergerak Terus Itu Enggak Akan Bisa Dibalansi Nah Disini Saya Menawarkan Bahwa Bagi Orang Operasional Rotating Government Yang Operasional Dia Seharusnya Bisa Memonitor Itu Dan Bisa Memprediksi Bahwa Ini Bakal Segini Bakal Segini Bakal Segini Kurang Lebih Seperti Gitu Di Paper Ini Juga Salah Satu Kasus Jadi Ada Ini Waktu Ini Di Mesir Di Mesir Jadi Salah Satu Konferensnya Fabration Institute Jadi Di Disini Saya Kita Menawarkan Ada Beberapa Simple Solution Yang Bisa Menghemat Biaya Maintenance Itulah Kurang Lebih Dan Itu Disini Disebutkan Wah Itu Bisa Menghindari 88.000 USD Per D Gitu Ya Jadi Kelihatannya Cukup Menarik Nah Yaudah Itu Cuma Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Kurang Lebih Mohon Maaf Kalau Ada Pertanyaan Saran Apa Namanya Masukkan Ngobrol Ngobrol Saya Punya Kita Masih Punya Waktu Berapa Unik Lagi Waktu Setengah Jam Lagi Oh Ya Ya Kalau Lebih Dari Menurut Saya Tidak Terlalu Efektif Menurut Saya Tidak Terlalu Efektif Ada Ada Yang Pertanya Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Ya Dari Hadi Bang Dari Mesin 2003 Ya Hadi Ya Langsung aja Hadi Gak jenang pak Videonya Bang Tentang Tentang Gimana caranya Stop sharing Ya Stop sharing Bang Ini mau nanya Kalau di Kaman praktis Kan ada Yang memakai Satuan Untuk Set itu Bar Pengen tahu Gimana Korelasinya Dengan Meter itu Sendiri Bang Oh ya Itu ada Rumusnya Hadi Dan rumusnya Itu Paling Enak Saya Paling Gak Suka Rumus Jadi Di Indus Itu Gampang Gak Terlalu Banyak Rumus Tapi Makanya Standar Tapi Umumnya Standar Jadi Ada Korelasi Antara Tekanan Sama Meter Jadi Ada Rumus Ada Rumus Jadi Itu Nilainya Menurut saya Simpel Misalnya Headnya Itu Misal 8 Meter Jadi Itu Sama Dengan 8 Bar Betul Oh ya Nanti Ada Spesifik Grafitinya Cari Apa Mas Ceridaknya Sekala Macam Itu Bisa Kalian Dapat Di Matakuliah Seharusnya Sama Sama A Sama Sama ai Sama Sama Sama